Intro Sio, saya Ali dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas emiten yang berbisnis distribusi bahan bakar minyak atau BBM yaitu PT AKR Corporindo dengan kode emiten ACRA Penjualan lahan milik AKR Corporindo di kawasan industri Java Integrated Industrial dan Port Estate tumbuh sumur Sepanjang kuartal kedua tahun 2023, ACRA berhasil menjual sekitar 17 hektare lahan di JIIPE Pada kuartal pertama tahun 2023, ACRA membukukan penjualan lahan seluas 19,6 hektare sehingga jika diakumulasikan ACRA telah menjual sekitar 36,6 hektare lahan di JIIPE sepanjang semester pertama 2023 Untuk tahun ini, ACRA menargetkan penjualan lahan seluas 70 hektare sampai dengan 75 hektare Ini berarti, realisasi penjualan lahan ACRA per semester pertama 2023 sudah mencapai 49% sampai dengan 52% dari target yang dipasang Target tersebut dipercaya dapat dicapai oleh ACRA Ini mengingat permintaan cadangan lahan yang tinggi yang diproyeksikan lebih dari 543 hektare Tingginya permintaan tersebut didukung oleh pengembangan ekosistem manufaktur di JIIPE yang terletak di lokasi yang strategis serta statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK Kawasan ekonomi khusus ini dapat menarik investor dari industri berat dan teknologi serta dari industri hilir mineral Lalu, bagaimana kondisi fundamental ACRA pada saat ini? Yuk kita review Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini Selain menjual lahan, ACRA juga menyediakan jasa utilitas seperti air, listrik, pengelolaan air limbah, hingga gas Pada kuartal pertama 2023, pendapatan dari penyediaan layanan utilitas menyumbang 1,4% dari total laba kotor dari ACRA Di sisi lain, secara historis volume penjualan bahan bakar minyak dari ACRA pada semester pertama biasanya lebih rendah dibandingkan dengan semester kedua Ini bukan tanpa alasan Pelemahan ini karena minimnya aktivitas penambangan akibat gangguan cuaca dan libur periode lebaran yang menyebabkan turunnya permintaan bahan bakar minyak Namun demikian, dengan sedikitnya jumlah pemain di industri BBM serta didukung oleh jaringan yang luas ACRA diekspektasikan dapat mempertahankan volume penjualan sekitar 240 ribu kiloliter BBM per bulan Sementara itu, ketatnya suplai membantu ACRA untuk mempertahankan dan membukukan margin per liter yang relatif stabil secara kuartalan Pada akhir dari bulan Mei, ACRA telah mengoperasikan 41 gerai stasiun pengisian bahan bakar umum dan jumlah ini naik dari 36 outlet pada akhir tahun 2022 Ada pun ACRA berencana untuk mengoperasikan 50 SPBU pada akhir 2023 dan 350 outlet SPBU pada tahun 2030 Hasil kinerja keuangan ACRA pada kuartal ke-2 2023 kemungkinan akan lebih rendah daripada kuartal pertama Namun, pertumbuhan lawa yang sulit kemungkinan akan terlihat pada kuartal ke-3 tahun 2023 Terutama didorong oleh penjualan lahan Ditambah, secara historis, aktivitas pertambangan dan industri secara umum memang cenderung meningkat pada paruh ke-2 Tahun ini, ACRA diperkirakan membukukan pendapatan semilai 42,5 triliun rupiah Dengan laba bersih, sekitar 2,4 triliun rupiah Di sisi lain, ACRA sebagai perusahaan terkemuka di sektor energi dan logistik melaporkan kinerja keuangan yang cukup mengesankan pada kuartal pertama pada tahun ini Dalam laporan keuangannya, perusahaan ini mencatat peningkatan signifikan dalam beberapa aspek penting serta menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabilitas yang solid Pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang mengesankan sebesar 7,5% dari 10 triliun rupiah menjadi 10,8 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023 Sementara itu, laba kotor meningkat sebesar 331 miliar rupiah mencapai angka 1 triliun rupiah yang mengesankan Namun, peningkatan dari pendapatan ini diimbangi dengan peningkatan beban penjualan dan beban umum serta administrasi Beban penjualan meningkat dari 15 miliar menjadi 21 miliar rupiah Sedangkan, beban umum dan administrasi juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 186 miliar menjadi 237 miliar rupiah Meskipun begitu, laba perusahaan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat Laba usaha meningkat dari 540 miliar menjadi 800 miliar rupiah pada kuartal pertama di tahun ini Hal ini juga tercermin pada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang naik dari 427 miliar rupiah menjadi 607 miliar rupiah Namun, laporan keuangan juga mencatat adanya penurunan pada aset perusahaan Nilai aset pada AKR Corporindo menurun sebesar 3,3 triliun rupiah dari 27,1 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 23,8 triliun rupiah pada Maret 2023 Meskipun demikian, ekuitas perusahaan meningkat menjadi 13,8 triliun rupiah dari 13,1 triliun pada bulan Desember 2022 Ini menunjukkan stabilitas dan kekuatan modal yang solid Perusahaan juga berhasil mengurangi liabilitasnya dari 14 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 10 triliun rupiah pada Maret 2023 Ini menunjukkan manajemen keuangan yang cermat dan berkelanjutan Dalam laporan keuangannya, AKR juga mencatat penggunaan arus kas sebesar 2,2 triliun rupiah untuk kegiatan operasional sampai dengan akhir bulan Maret 2023 Sehingga terjadi penurunan nilai arus kas sebesar 2,4 triliun rupiah sampai dengan akhir Maret 2023 Perusahaan tetap menunjukkan stabilitas dan kesenambungan operasionalnya Dengan kinerja keuangan yang kuat pada kuartal pertama di tahun ini PT AKR Corporindo terus menunjukkan komitmen dan potensi untuk tumbuh di sektor energi dan logistik Perusahaan ini juga akan terus mengoptimalkan operasionalnya serta menerapkan strategi yang tepat untuk mempertahankan posisi terdepan di industri yang semakin kompetitif Akhirnya, bagaimana pendapat siu semua mengenai AKR Corporindo? Tulis di kolom komentar Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya Terima kasih telah menonton!